soal dari analisis pulang pokok ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori, jadi ingat persamaan dari analisis pulang pokok, kemudian syarat terjadinya analisis pulang pokok itu kapan, dan berapa ada kategori dalam analisis pulang pokok, itu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini kita membahas hanya contoh soal saja ya, karena pertemuan sebelumnya tidak sempat membahas contoh soalnya. Yang mau presentasi pertama siapa? Yang membahas contoh soalnya? Saya, Pak. Oke, silakan Dea ya, yang presentasi duluan. Jadi nanti teman-temannya, khususnya yang cowok ya, bisa memberikan tanggapan atau analisa terhadap contoh soalnya ya. Yang cowok ini belum ada yang presentasi, jangan-jangan pusreng aja ya, nanti habis kuliah. Oke, silakan Dea, sudah terlihat ya. Teman-teman yang lain sudah bisa melihat presentasinya, Dea? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan Dea dijelaskan contoh soalnya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan analisis pulang pokok. Contoh soal analisis pulang pokok. Dalam sebuah perusahaan menjual suatu barang dengan harga Rp. 5.000 per unit. Untuk memproduksi barang tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya yaitu biaya tetap sebesar Rp. 3.000 dan biaya variable per unit yaitu Rp. 4.500. Di sini kita menentukan yang pertama, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok. Pada tingkat harga berapa perusahaan mengalami pulang pokok. Yang ketiga, apa yang terjadi jika perusahaan tersebut memproduksi 10 unit barang? Artinya, apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan ketika memproduksi 10 unit barang? Yang keempat, agar diperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.500, berapa unit barang yang harus diproduksi? Dan yang terakhir adalah menggambar grafik analisis pulang pokok. Pertama, kita perlu... Oke, sebentar dia. Saya bantu jelaskan soalnya ya. Jadi, dari soalnya dia ini kita tahu ada sebuah perusahaan menjual barang misalkan baju. Jadi, mereka menjual baju itu per unitnya itu satu bajunya dijual Rp. 5.000. Dan teman-teman sudah tahu bahwa untuk memproduksi baju itu pasti ada biaya. Kan kemarin kita kategorikan biayanya jadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variable. Jadi, di soal itu biaya tetapnya adalah Rp. 3.000 dan biaya variable per unitnya adalah Rp. 4.500. Untuk tugas sebelumnya saya sudah berikan tugas untuk mencari definisi biaya tetap dan biaya variable beserta dengan contohnya. Jadi, itu tidak usah dibahas sekarang. Silakan dipelajari lagi apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variable. Jadi, biaya tetapnya itu Rp. 3.000 dan biaya variable per unitnya untuk memproduksi baju itu Rp. 4.500. Kemudian pertanyaan pertama itu, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok? Ini maksudnya bukan tingkat produksi ya, harusnya tingkat penjualan. Karena berapa barang yang diproduksi kan belum semuanya tentu dijual ya. Jadi, maksudnya itu pada tingkat penjualan berapa unit perusahaan itu akan mengalami pulang pokok gitu maksudnya. Kemudian pada tingkat harga berapa perusahaan itu mengalami pulang pokok? Nah, nanti ini maksud yang pertanyaan B seperti apa? Nanti dia yang jawab ya. Oke, silakan dijawab dia. Ya, Pak. Pertama-tama kita perlu membuat apa yang sudah diketahui di soal. Yang diketahui adalah price atau harga jual yaitu Rp. 5.000 per unit. Kemudian biaya tetap atau FC yaitu Rp. 3.000. Dan biaya variable per unit yaitu Rp. 4.500. Untuk mencari titik pulang pokoknya kita perlu mengetahui TR dan TC. Untuk mencari TR, kita perlu mengalihkan P kali Q. Di mana P yaitu Rp. 5.000. Kemudian Rp. 5.000 dikali Q yaitu menjadi Rp. 5.000 Q. Kemudian untuk mencari TC, kita perlu mengetahui FC dan VC. Sebelumnya sudah diketahui FC yaitu Rp. 3.000. Kemudian kita mencari VC yaitu dengan mengalihkan V kali Q. Yaitu Rp. 4.500 kali Q sama dengan Rp. 4.500 Q. Kemudian kita bisa mencari TC dengan menjumlakan FC dengan VC. Yaitu Rp. 3.000 ditambah Rp. 4.500 Q. Kemudian kita bersama. Balik ke slide sebelumnya, saya bantu jelaskan lagi ya. Jadi di soal nomor 1 kita mencari Q, kuantitas ya. Jadi berapa sih kuantitas barang yang harus dijual oleh perusahaan itu agar dia berada pada posisi tidak untung, tidak rugi gitu ya. Jadi P-nya Rp. 5.000, FC itu fixed cost. Kemudian VC itu kurang ya, dia isi di kota. Yang pertama itu VC itu harusnya Rp. 4.500, bukan V saja gitu ya. Teman-teman di sini masih ingat nggak apa persamaan dari analisis pulang pokok? Apa persamaan atau persamaan dasar atau rumus dasar dari analisis pulang pokok? Ada yang masih ingat? Ayo apa, ada yang masih ingat? Itu di depan udah ada jawabannya di slide itu. Apa persamaan dari analisis pulang pokok? Izin jawab, Pak. Iya, silakan Evi. Izin jawab, Pak. Iya, silakan Evi. TR sama dengan TC atau total penjualan sama dengan total biaya? Oke, teman-teman yang cowok benar nggak jawaban Evi? Teman-teman yang cowok. TR sama dengan TC itu adalah persamaan dasar dari analisis pulang pokok. Benar atau salah? Yang cowok, teman-teman yang cowok gimana? Oke. Jadi TR sama dengan TC itu adalah persamaan dasar dari analisis pulang pokok ya. TR itu adalah total revenue, itu persamaannya adalah P, price per unitnya dikali Q, kuantitas. Jadi Q itu yang nanti kita cari. Kemudian itu kan sudah dibuat sama dia di kotak kedua, TR sama dengan P kali Q. Kita dapat persamaan dari TR itu adalah 5.000 Q, 5.000 itu dapatnya dari soal. Kemudian TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya tadi adalah 3.000, kemudian karena variable cost-nya itu adalah per unit berarti 4.500 Q. Karena untuk mencari Q itu kan masing-masing sisi, baik sisi kanan atau sisi kiri kan harus ada Q-nya. Nah, gitu. Sampai di sini jelas di slide pertama ini penjelasannya, paham ya? Paham Pak. Ada pertanyaan dulu? Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Ini yang cowok-cowok kemana ini? Mungkin masih pusering atau menghancurkan turret nih ya teman-teman yang cowok ini, nggak tahu saya. Jadi dari sini kita dapat TR itu adalah 5.000 Q, kemudian TC-nya itu persamaannya adalah 3.000 ditambah 4.500 Q. Sehingga untuk mencari jawaban yang nomor 1, kita akan mencari Q-nya ini. Oke, silakan lanjutkan dia. Untuk mencari kuantitas pulang pokok yaitu dengan persamaan TR sama dengan TC. TR yaitu 5.000 Q dan TC yaitu 3.000 tambah 4.500 Q. Kemudian angka yang berisi variable Q kita kumpulkan. Di sini saya memindahkan 4.500 Q ke sisi sebelah kiri. Menjadi 5.000 Q dikurang 4.500 Q sama dengan 3.000. Menjadi 500 Q sama dengan 3.000. Untuk mencari Q kita membagi 3.000 dengan 500. Q sama dengan 6. Kemudian untuk mencari harga pulang pokok. Oke, sebentar dulu. Itu jawaban nomor 1 ya. Kita belum masuk ke nomor 2 ya. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah Q-nya sama dengan 6. Jadi kan ditanya berapa kuantitas barang yang harus dijual kan agar mencapai kondisi pulang pokok. Jadi itu dapatnya caranya adalah TR sama dengan TC. Jadi semua perhitungan dari analisis pulang pokok selalu dimulai dari TR sama dengan TC ya. Jadi TRnya 5.000 Q sama dengan 3.000 tambah 4.500 Q gitu. Kemudian ya Q itu yang dicari kumpulkan Q-nya di satu sisi baik sisi kiri atau sisi kanan itu terserah teman-teman semua. Nanti dapat persamaan akhir 500 Q sama dengan 3.000. Sehingga Q-nya sama dengan 3.000 dibagi 500 yaitu 6. 6 itu apa artinya, Dea? Kuantitas yang diproduksi supaya mengalami... Kuantitas yang diproduksi apa kuantitas yang harus dijual oleh perusahaan? Kuantitas yang harus dijual oleh perusahaan supaya mengalami pulang pokok. Jadi 6 itu adalah berarti dia kalau kuantitas yang terjual itu maksimal, sorry 6 berarti maka dia juga harus memproduksi 6 gitu. Jadi memproduksinya 6 kemudian menjualnya juga 6 agar berada pada kuantitas, sorry agar berada pada kondisi pulang pokok dengan asumsi harga per unitnya, biaya tetap dan biaya variable itu sama seperti soal. Jadi nanti kalau biaya tetap, biaya variable dan harga per unit berubah ya kuantitas yang untuk mencapai analisis pulang pokoknya berubah juga gitu. Jadi kita tahu sekarang bahwa agar perusahaan ini laba, maka dia harus menjual di atas 6 pieces baju gitu ya. Tapi kalau dia menjual di bawah 6 maka dia akan rugi. Karena di analisis pulang pokok itu ingat ada 3 area ya. Area laba, area netral atau pulang pokok atau tidak untung tidak rugi dan juga area yang rugi gitu. Oke untuk soal yang A ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya? Tidak Pak. Oke, ya oke. Berikutnya soal yang B gimana? Untuk mencari harga pulang pokoknya kita perlu mensubstitusikan Q sama dengan 6 ke persamaan TR atau TC. TR sama dengan 5000Q, kemudian Q sama dengan 6 disubstitusikan menjadi TR sama dengan 30 ribu atau TC sama dengan 3000 ditambah 4500Q. Kemudian Q disubstitusikan, Q sama dengan 6 disubstitusikan menjadi 3000 tambah 27 ribu. TC sama dengan 30 ribu. Maka harga pulang pokoknya adalah 30 ribu. Tadi kan harga barangnya udah 5000. Kenapa bisa harganya sekarang jadi 30 ribu dia? Apa yang dia maksud dengan harga pulang pokok? Harga yang dijual? Tadi kan soal udah 5000. Teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat? Total penjualan Pak. Harga penjualan. Harga penjualannya udah 5000 per unit. Itu TR 30 ribu, TC 30 ribu. Kenapa bisa P langsung jadi 30 ribu itu? Total biaya produksinya sama semua. Oke mungkin maksud soalnya berapakah total penerimaan pada kondisi pulang pokok gitu ya. Atau berapakah total biaya pada kondisi pulang pokok gitu. Gitu mungkin dia ya. Jadi diperbaiki dulu pertanyaannya agar teman-teman yang gak bingung. Jadi yang B itu maksudnya bukan harga pulang pokok ya. Tapi berapa sih total penerimaan atau total revenue perusahaan ketika dia berada pada kondisi pulang pokok atau ketika dia menjual barangnya sebanyak 6. Kemudian berapa sih total kosnya ketika dia berada pada kondisi pulang pokok gitu. Jadi agar teman-teman yang gak bingung tuh. TR 30 ribu, TC 30 ribu. Kenapa bisa P jadi 30 ribu? Padahal disoalkan P-nya itu adalah 5 ribu per unit gitu. Jadi yang B itu bisa diganti dengan pertanyaan berapa sih total penerimaan perusahaan pada kondisi pulang pokok dan juga berapa sih total biaya perusahaan pada kondisi pulang pokok gitu. Oke gimana teman-teman yang lain soal B sudah jelas? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi yang B itu bukan harga pulang pokok ya. Yang B itu bukan harga pulang pokok tapi berapa sih total penerimaan sama total biaya dari perusahaan itu ketika dia berada pada kondisi pulang pokok gitu. Oke yang C apa pertanyaannya dia? Ketika perusahaan tersebut memproduksi barang yaitu 10 unit perusahaan tersebut akan kemungkinan akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Untuk mengetahui hal tersebut kita perlu... Oke sebentar ya. Q-nya ini memproduksi apa menjual itu beda loh ya? Iya Pak Pak. Menjual. Selain awalnya apa bahasanya? Teman-teman yang lain yang diproduksi dengan yang dijual itu beda ya. Kalau di analisa pulang pokok kita asumsikan kalau perusahaan berhasil menjual 10 barang gitu dia berada pada kondisi laba pulang pokok atau rugi gitu ya. Jadi bedakan antara barang yang diproduksi dengan barang yang dijual gitu ya. Mungkin soal yang C ini maksudnya D adalah jika perusahaan itu berhasil menjual 10 barang gitu ya apa maksudnya berapa sih keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan gitu mungkin maksudnya ya. Karena kan kita udah tahu dari soal A kuantitas pulang pokoknya 6. Kalau mereka menjual 10 kan udah pasti kondisinya pasti akan laba kan. Tapi pertanyaannya berapa sih labanya gitu. Gitu ya dia ya? Iya Pak. Ya itu juga mungkin maksud soalnya. Jadi biar teman-teman yang gak bingung kok memproduksi lagi karena yang diproduksi belum tentu dijual gitu. Jadi Q-nya ini mungkin maksudnya jika perusahaan itu menjual 10 barang berapakah laba yang diperoleh oleh perusahaan itu gitu. Jadi caranya gimana? Ya balik lagi TR sama dengan TR sama dengan TC kan gitu jadinya ya. Jadi kita cari TR-nya dulu berarti TR-nya kan tadi persamaannya 5000 Q berarti 5000 dikali 10 berarti TR-nya sama dengan berapa? TR-nya berapa? 50 ribu. Jadi teman-teman dapet 5000 Q itu dari mana? Dari soal yang A tadi yang P dikali Q P-nya kan 5000 kan? Kemudian TC-nya sama kayak tadi persamaannya 3000 ditambah 4500 Q. Ya kan? Jadi TC-nya dapetnya adalah 40 ribu. Nah kalau TR lebih besar daripada TC berarti dia laba, pulang pokok, atau rugi? Rugi. Kalau TR-nya lebih besar daripada TC? Oh, laba. Ya jelas laba. Jadi kalau total revenue atau total pendapatan dia, total uang yang dia terima itu lebih besar daripada total biaya atau uang yang dia keluarkan, pasti dia berada pada kondisi laba. Jadi berapa besar keuntungannya dia? Cara nyarinya gimana? V sama dengan TR kurang TC yaitu 50 ribu dikurang 48 ribu sama dengan 2 ribu. Keuntungannya adalah 2 ribu, Pak. Ya jadi keuntungannya adalah 2 ribu rupiah. Kalau dia berhasil menjual sebanyak 10 baju gitu. Karena tadi asumsinya kan 6 aja udah berada pada kondisi tidak untung, tidak rugi kan. Kalau dia menjual di atas 6, ya pasti dia untung gitu. Jadi soal yang C itu pertanyaannya adalah jika perusahaan berhasil menjual 10 baju, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan? Jadi TR-nya kita cari, Q-nya kita ganti 10, TC-nya kita cari, Q-nya ganti dengan 10, terus keuntungannya yaudah TR dikurang TC. Kalau hasilnya positif, berarti itu dia laba. Kalau hasilnya 0, dia berada dalam kondisi pulang pokok. Dan kalau hasilnya negatif, berarti dia rugi gitu. Sampai di sini jelas soal nomor C? Jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, soal yang D berikutnya dia. Soal yang D. Jika perusahaan tersebut ingin mengalami keuntungan sebesar Rp4.500, maka barang yang dijual harus... Oke, sebentar dia. Teman-teman yang lain paham nggak maksudnya dia yang member D? Ini apa maksudnya? Jika keuntungan P, ya simbolnya bebas ya. Bisa P, bisa pakai X gitu. Rp4.500, maka Q. Teman-teman yang lain gimana? Paham maksudnya dia ini? Belum Pak. Oke, Dodi belum. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain. Apa maksudnya? Jika keuntungan sama dengan Rp4.500, maka Q. Ayo. Jika. Ya, silakan Evi. Oke, abis ini Junita ya. Evi dulu silakan. Menurut saya mungkin maksud soalnya itu ketika perusahaan itu memperoleh laba sebesar Rp4.500, maka kuantitas yang dijual itu sebesar berapa gitu maksudnya Pak. Oke, kalau pendapatnya Junita gimana? Kalau perusahaan itu... Jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan Rp4.500, berapa kuantitas yang harus dijual dari perusahaan tersebut? Oke, jadi soal D itu maksudnya adalah jika manajemen perusahaan yang mematok laba tertentu ya, misalkan, oh bulan ini saya mau laba Rp4.500 nih, berapa sih barang yang harus saya jual gitu? Sampai di sini jelas ya. Jadi kalau soal C tadi kan Q-nya sudah diketahui untuk mencari berapa besarnya laba. Kalau di soal D ini labanya yang kita tentukan dulu untuk mencari Q-nya gitu. Jadi misalkan di bulan ini atau bulan depan manajemen itu berpikir, oh saya bulan depan mau laba Rp4.500 nih. Nah terus berapa sih saya harus jual barang dengan harga Rp5.000, kemudian biaya tetapnya Rp3.000, dan biaya variable yang Rp4.500 gitu. Jadi ini kebalikan dari soal yang C tadi. Sampai di sini jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Terus cara mencarinya gimana dia? Cara mencarinya yaitu dengan rumus P sama dengan TR kurang TC. P sudah diketahui yaitu Rp4.500, TR kurang TC yaitu Rp5.000Q kurang Rp3.000 tambah Rp4.500Q. Yang sama kita kumpulkan menjadi Rp4.500 tambah Rp3.000 sama dengan Rp5.000Q kurang Rp3.000 tambah Rp4.500Q. Menjadi Rp7.500 sama dengan Rp500Q. Untuk mencari Q-nya bisa dengan membagi Rp7.500 dengan Rp500. Hasilnya yaitu Rp15. Jadi agar perusahaan memperoleh laba sebesar Rp4.500 harusnya barang yang dijual sebanyak Rp15.000. Oke ini seperti persamaan matematika waktu sekolah dulu ya. Kan kita sudah tahu laba itu nilainya positif kan. Berarti Rp4.500 gitu ya. Jadi itu sudah pasti dia laba. Kalau minus berarti dia rugi. Atau kalau 0 berarti dia analisis pulang pokok gitu ya. Jadi persamaannya selalu dari TR-TC ya. Karena di sini ditanya kuantitas. Maka persamaannya itu menjadi laba sama dengan besarnya laba sama dengan TR dikurang TC gitu ya. Jadi labanya tadi adalah Rp4.500 sama dengan ya persamaan tadi yang sama dipakai di soal yang A tadi ya. TR-nya Rp5.000Q kemudian TC-nya Rp3.000 ditambah Rp4.500Q. TR minus TC ya. Jangan dibalik ya. Karena kalau dibalik kan pengertiannya beda dia. Kemudian kumpulkan sisi yang punya Q. Kemudian dibagi dengan matematika biasa Q-nya jadi 15. Jadi artinya bahwa jika peninjaman perusahaan itu ingin Rp4.500 labanya. Maka barang yang harus dia jual adalah 15 unit gitu. Ada pertanyaan untuk soal yang nomor D? Jadi ini kebalikan dari soal yang C ya. Kalau yang C itu ditahui kuantitas kemudian dicari labanya. Kemudian kalau yang D ini diketahui labanya kemudian dicari kuantitasnya gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Enggak Pak. Sudah jelas ya? Belum Pak. Oke. Sudah jelas. Oke. Slide berikutnya apa dia? Grafik analisis pulang pokok. Nah ini gimana maksudnya? Saya jelaskan enggak? Sumbu di sini sumbu vertikalnya adalah TR, TC, FC, dan VC. Dan sumbu horizontalnya adalah Q. Pertama kita buat grafik FC atau grafik biaya tetap. Grafik ini sejajar dengan sumbu kuantitas dari kiri ke kanan. Karena grafik biaya tetap ini menunjukkan biaya yang tidak berubah walaupun produk atau kuantitas yang dihasilkan berubah. Kemudian buat grafik FC atau biaya variable, grafik ini dimulai dari titik 0 dan bergerak ke kanan atas. Kenapa dari titik 0? Karena ketika kuantitas yang sama dengan 0, maka VC juga akan 0. Dan kemudian bergerak ke kanan atas yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah barang yang dihasilkan, maka VC juga akan semakin besar. Kemudian... Oke, dia. Terima kasih penjelasannya ya. Pertanyaan saya ke dia adalah, kenapa dia buat garis FC itu mendatar? Jadi dia nggak naik gitu, hanya mendatar. Terus FC itu yang paling bawah ya, lihat ya. Warna apa itu? Warna pink kalau nggak salah. Lihat nggak yang FC yang dari 3 ribu tuh? Teman-teman yang lain lihat garis FC, lihat ya. Kenapa itu mendatar dibuat? Sedangkan garis yang lain itu dia dibuatnya menanjak. Kenapa yang FC itu hanya mendatar? Karena biaya tetap itu bersifat konstan atau tetap tidak dipengaruhi oleh kuantitas. Oke, jadi benar ya. Karena biaya tetap itu konstan dan tidak dipengaruhi oleh berapa besarnya kuantitas barang yang diproduksi. Dia dapat soal ini dari mana? Dari internet, terus di-edit. Oke, jadi tolong diperbaiki soal yang B tadi ya, yang berapa harga kuantitas pulang pokok itu diperbaiki dengan berapa total pernimaan dan total biaya yang dikeluarkan untuk mencapai analisis pulang pokok gitu ya. Nanti presentasi ini dikirimkan ke grup kelas sehingga bisa dipelajari oleh teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih ya dia atas presentasinya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya terkait soalnya dia dulu? Teman-teman yang cowok gimana? Tidak, Pak. Oke, Dodi gimana? Masih bingung, Pak. Di grup kelasnya. Yang mana masih bingung? Bagian yang mana? Di bagian ini, Pak. Pas yang gini nih. Untuk grafik, sorry. Untuk grafik kita nggak bahas ya. Jadi nanti perhitungan aja deh. Untuk grafik kalian akan pelajari mungkin di akutansi manajemen nanti atau di mata kuliah yang akutansi biaya mungkin. Jadi untuk grafik nggak usah dari dulu sekarang ya. Jadi perhitungan aja deh. Untuk grafik nanti dipelajari di mata kuliah lain yang lebih mendetail terkait dengan analisa biaya. Kemudian itu nanti kayaknya ada di akutansi manajemen dan akutansi biaya gitu ya. Oke? Iya, Pak. Oke, grafik nanti aja deh kita bahas. Untuk perhitungan aja deh dulu. Perhitungan tadi ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah silahkan nanti dia perbaiki perhitungannya. Kemudian dikirimkan ke grup kelas ya. Oke, terima kasih deh atas presentasinya ya. Jadi nanti hasil perbaikan dari PPT-nya dikirim ke grup kelas ya. Oke, setelah deh yang presentasi Lydia ya. Iya, Pak. Oke, silahkan Lydia bisa presentasikan soalnya. Yang sehabis Lydia ada yang mau presentasi soal lagi? Oke. Saya mau coba, Pak. Oke, Sri Junita. Habis itu yang lain selain sehabis Sri Junita siapa yang mau presentasi lagi? Lydia bisa dipresentasikan ya soalnya? Di layar saya belum terlihat. Iya, Pak. Lagi coba. Oke, habis Sri Junita ada yang mau presentasi? Yang cowok-cowok gimana ini? Yang cowok-cowok ini? Apakah rank-nya udah naik? Atau tu rate-nya udah hancur? Belum menyiapkan, Pak, PPT-nya. Aduh. Suryawan mungkin lagi main di Miramar ya, Pak. Di Sunhok nih. Kalau masalah kuliah belum buat gitu ya. Coba mabar gitu. Semangat sekali. Coba aja lagi turnamen, Pak. Aduh. Nggak ada turnamen lagi di kampus. Aduh. Semoga kalah ya. Kalah, Pak. Oke deh. Lydia gimana, Lydia? Belum kelihatan loh di saya. Bentar, Pak. Jadi yang cowok-cowok ini kok jarang sekali presentasi ya. Kayaknya yang pertama Kenny aja yang pertama. Abis itu nggak ada lagi yang presentasi. Sudah-sudah pernah, sudah sih, Pak. Oh iya, Mardianti lagi satu. Sorry, sorry. Sudah kelihatan, Pak? Sudah-sudah. Kok banyak sekali ya slide-nya sampai berapa ini? 13? Nggak, itu yang atas-atasnya salah, Pak. Itu udah dijelaskan kemarin katanya Evi. Oh iya, oke. Jadi kita bahas soal aja ya, Lydia ya. Iya, Pak. Oke, silakan dibesarkan dulu di slide show agar teman-teman yang pakai HP bisa kelihatan. Oke, silakan Lydia dipresentasikan soalnya. Oh ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang soal analisis pulang pokok. Jadi di soal sini saya membuat sebuah perusahaan menjual barang dengan harga 40 per unit dan biaya variable 20 per unit dan biaya tetapnya adalah seribu. Yang ditanyakan adalah fungsi total revenue. Yang B, fungsi variable cost. Dan C, fungsi total cost. Dan D, kuantitas dan harga pulang pokok. Yang E, kondisi saat Q sama dengan 100. Yang diketahui adalah fees cost-nya adalah seribu. Variable-nya 20 dan price harga per unitnya adalah 40. Pertama-tama kita harus cari total revenue dulu dengan cara price dikalikan. Sebentar Lydia, saya bantu presentasi dulu. Jadi ini soalnya sama dengan dia tadi ya. Cuma harganya dan variable, sorry, harga dan biaya aja yang berbeda. Jadi ada sebuah perusahaan menjual barang dengan harga jualnya 40 rupiah per unit. Kemudian biaya variable yang dipergunakan itu 20 rupiah per unit. Biaya tetapnya 10 ribu gitu aja. Jadi ini sama persis dengan soal dia tadi ya. Oke, silakan Lydia dijelaskan. Jadi pertama-tama kita harus cari total revenue dulu dengan cara price dikalikan dengan kuantitas. Price di sini adalah 40 dan Q-nya belum diketahui. Makanya jadinya total revenue-nya adalah 40 Q. Lalu ada variable cost. Cara mencarinya adalah dengan variable dikalikan kuantitas 20 dikalikan Q jadinya variable cost-nya adalah 20 Q. Lalu yang ketiga ada total cost sama dengan vis cost ditambahkan variable cost yaitu 1.000 ditambah 20 Q. Jadi total cost-nya adalah 1.000 ditambah 20 Q. Oke, terima kasih Lydia. Ini jadi seperti soal dia tadi ya. Bisa balik ke slide sebelumnya Lydia. Oke, jadi total revenue TR itu rumusnya apa? Rumusnya apa? Price dikalikan kuantitas. Ya, V dikali Q ya. Jadi P-nya tadi kan 40 Q. Jadi fungsi dari TR-nya atau total revenue-nya adalah 40 Q. Kemudian variable cost-nya yaitu rumusnya kan V dikali Q. Jadi V-nya dapat dari soal 20. Berarti fungsi VC-nya itu 20 Q gitu. Kemudian total cost. Total cost itu rumusnya apa? Fixed cost ditambah variable cost. Itu diatasnya C.TC itu apa Lydia? Itu Pak C maksudnya soalnya C Pak. Oh soal ke... Oh sorry, sorry. Ya, sorry saya salah ya. Itu bukan Lydia yang salah nulis ya. Saya yang salah memahami ya. Jadi C.TC itu maksudnya menjawab soal C yang TC gitu ya. Oke, oke. Jadi bukan Lydia yang salah ya. Saya yang salah. Jadi TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Jadi fixed cost-nya berapa tadi? 1000 ditambah... 20 Q. Variable cost-nya tadi adalah 20 Q. Sehingga fungsi total cost-nya adalah 1000 tambah 20 Q gitu. Kemudian sekarang tanpa lihat slide sebelumnya ya. Jadi coba teman-teman selain Lydia menjawab tuh soal yang D. Kuantitas dan harga pulang pokok nih. Lydia jangan menjawab ya. Coba teman-teman yang lain. Slide Lydia coba jawab deh soal yang D tuh. Kuantitas dan harga ketika kondisi pulang pokok. Jadi berapa barang yang harus dijual untuk mencapai kuantitas pulang pokok? Dan berapa harga... Harga itu maksudnya total penjualan ya Lydia? Iya Pak, total penjualan. Oke. Jadi mungkin Lydia bisa ganti nanti ya. Jadi pertanyaan D itu adalah... Berapa sih kuantitas yang harus dijual oleh perusahaan... Agar dia mencapai pulang pokok? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman yang lain? Dengan informasi yang ada di slide ini. Pertanyaan saya adalah... Berapa sih kuantitas barang yang harus dijual oleh perusahaan... Agar dia berada pada kondisi pulang pokok? Berapa? Teman-teman yang lain selain Lydia. TR-nya 40Q. Kemudian TC-nya adalah 1000 tambah 20Q. Jadi berapa kuantitas saat terjadi pulang pokok? Pak Rulus TR sama dengan TC, Pak. Iya, Kenny. Berapa? Kan selesai berapa? Kan udah harus diutung dong. Berapa? 500, Pak. Berapa? Ulan berapa? Ini menjawab Pak. 500, Pak. 500. Caranya ulan gimana? Caranya... PR sama dengan TC. Terus? Terus PR-nya itu kan... 40Q. Sama dengan... TC-nya 1000 tambah 20Q. Terus 40Q dikurang 20Q sama dengan 1000. 40Q dikurang... Oh iya, sama dengan 1000. Terus? Iya. Terus 20Q sama dengan 1000. Sebentar Lydia kok di-close ya presentasinya. Sebentar dulu. Wah. Lilang nih presentasinya di layar saya. Jadi saya nggak apal tadi angkanya. Berapa ya? 1000... Sebentar. 40Q ya? Sama dengan 1000 tambah 20Q ya? Di bulan ya? Kan yang paling... Pindah ruas ya. Ada di kelas Lydia? Kok presentasinya hilang? Masih Pak. Bentar. Saya cek dulu. Coba diulang dulu ya. Agar nggak salah. Jadi... Jangan pakai ore-ore ya. Bisa nggak dibayangkan aja... Waktu menghitung tuh? Harusnya bisa. Karena kan... Gampang persamaannya. Belum terlihat Lydia. Iya Pak. Lagi di coba. Oh ya. Sorry-sorry. Oke. Saya takut salah angkanya tadi. Jadi jangan diore-ore ya. Dilihat aja. Oke. TR-nya kan 40Q. Jadi ulang tadi udah bener ya. TR-nya 40Q. Kemudian... Apa tadi? TC-nya itu adalah... 1000... 20Q ya. 1000 minus 20Q. Nah. Karena TR sama dengan TC... Pasti Q-nya itu berada pada posisi yang berlawanan kan. Berarti itu nanti adalah 40Q dikurang 20Q. Berarti hasilnya adalah... 50 Pak tadi. Eh sorry sebentar mana. Ya itu kan TR sama dengan TC. Jadi persamaannya kan 40Q dikurang 20Q ya. Sama dengan 1000 kan itu. Iya Pak. Berarti untuk mencari Q ya gampang. 1000 dibagi. 20. 20. Berapa Q-nya? 50. 50. Benar nggak Lydia Q-nya 50? Betul Pak. Oke. Bisa dibuka slide berikutnya. Ya jadi itu cara mencarinya ya. Berapa kuantitas saat pulang pokok. TR sama dengan TC. Q-nya kan pasti berada di area yang berlawanan kan. Jadi ya kurangin aja. 40Q dikurang 20Q. Ya teman-teman juga boleh 20Q dikurang 40. Ya nanti 1000-nya jadi minus gitu aja. Kemudian Q-nya dapat 50. Jadi 50 itu apa artinya Lydia? Kuantitas yang harus dijual untuk mencapai BEP. Oke jadi Q-nya itu adalah kuantitas yang harus dijual oleh perusahaan dengan harga dan variable harga segitu ya. Agar berada pada kondisi pulang pokok. Kemudian berapa total penerimaan dan total cost ketika kondisi pulang pokok? Cara mencarinya gimana? Ya masukkan aja Q yang tadi 50 itu ke persamaan TR dan TC. Berarti dapatnya berapa? 2000 Pak. Total revenue-nya adalah 2000. Kemudian total cost-nya dapat? 2000 juga. 2000. Sehingga naik PE itu apa ya? Price equilibrium gitu maksudnya Lydia? Bukan Pak. Price BEP Pak maksudnya? Price BEP. Price itu Pak yang harus dijual untuk mencapai BEP? Kan tadi harganya udah itu kan? 40 per unit kan? Price. Yang mungkin diganti aja deh soalnya jadi total revenue saat kondisi BEP ya. Dan total cost saat kondisi BEP gitu ya. Iya Pak. Gitu oke. Kemudian slide berikutnya ini sama seperti dia ya. Sama persis seperti dia. Kondisi di set Q 100. Oh gini maksudnya soalnya ini adalah jika perusahaan itu berhasil menjual 100 barang gitu ya. Iya Pak betul. Apakah dia laba, rugi, atau pulang pokok gitu ya. Tadi kuantitas untuk pulang pokok berapa? 50 kan? Jadi kalau dia jual 100 dia gimana? Laba, rugi, atau gimana? Laba Pak. Ya pasti laba lah gak mungkin dia rugi kan. Tapi pertanyaannya berapa laba yang diperoleh ketika perusahaan menjual 100 barang. Jadi sama kayak tadi ya caranya labanya yang dicari ya. Ini bukan kuantitasnya yang dicari. Kalau soal dia tadi kan labanya yang diketahui kuantitasnya yang dicari di soal yang dia tadi. Kalau yang soal ini sama seperti soal C nya dia tadi. Q nya dicari, labanya yang kita cari. Eh sorry. Q nya yang diketahui, labanya yang kita cari. Jadi untuk mencari besarnya laba pada tingkat kuantitas tertentu itu rumusnya TR minus TC. TR nya tadi udah kita tahu ya. 40 Q dikurang dalam kurung 1000 tambah 20 Q. Nah ini boleh dikurang, boleh gak juga gak apa-apa. Kemudian substitusikan deh 100 itu ke masing-masing persamaan. Sama dengan mau ke TR sama dengan TC. Sehingga hasilnya pasti positif. Jadi positif berapa? 1000. Jadi apa artinya 1000 itu Lydia? Laba Pak. Iya, 1000 itu maksudnya apa? Keuntungan maksudnya? Besarnya laba. Jadi 1000 itu adalah besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan ketika perusahaan itu menjual kuantitas barangnya sebanyak 100 gitu. Sampai disini jelas? Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Oke jadi ini sama seperti soalnya dia yang C. Ini sama seperti soalnya dia yang C. Nah ini kalau kondisi yang Q30 ya pasti dia kondisinya rugi kan karena dia di bawah kuantitas untuk BEP yang 50. Jadi ya sama aja seperti tadi kuantitasnya dimasukkan ke masing-masing persamaan. Ini sebenarnya bisa dipecah juga ya. TR-nya cari dulu, TC-nya dicari dulu gitu. Jadi TR-nya dapat 1200, TC-nya dapat 1600. Jadi langsung dikurang. Jangan dibalik ya, ini jangan TC-TR baru TC-nya besar. Jadi selalu TR dikurang TC gitu ya. Jadi 1200 dikurang 1600 maka hasilnya adalah minus 400. Itu artinya bahwa perusahaan akan menderita kerugian sebesar 400 rupiah ketika dia menjual barangnya sebesar 30 pisis gitu contohnya. Oke ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Lydia ada contoh soal lain? Tidak ada itu aja ya? Itu dua Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Lydia. Jadi soalnya Lydia ini sama dengan dia. Cuma hanya diganti angka-angkanya aja. Tidak apa-apa sih. Karena itu memang soal yang umum dalam analisa pulang pokok. Terima kasih ya Lydia atas presentasinya. Berikutnya yang presentasi adalah Madisri. Silahkan Madisri bisa bagikan layarnya. Baik Pak, tunggu sebentar. Oke, ini yang cowok-cowok? Apa tidak ada yang mau presentasi? Oke. Dodi gimana? Tidak presentasi Dodi? PTT-nya belum jadi Pak. Oke. Turetnya udah hancur ya? Turet musuhnya udah hancur? Tidak main Pak. Tidak main. Berapa ini ada yang cowok-cowok ya? Kok hanya beberapa aja yang saya kenal ya? Dodi, Mardianto, Sugianto. Sugianto. Sugianto gimana? Ada presentasi, Sugianto? Halo? Ketut Sugianto gimana? Ada mau presentasi? Oh, mungkin sedang menghancurkan Turet musuh ya. Waduh, tidak dijawab pertanyaan saya. Oke deh. Silahkan Madisri dijelaskan presentasinya. Apa sudah terlihat Pak? Sudah, sudah. Silahkan ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan contoh soal BEP unit. Jadi, contoh soalnya itu yang pertama, Jenny memulai usahanya dalam bidang pakaian dengan biaya tetap sebesar Rp40 juta. Setelah dihitung-hitung, biaya variabelnya sebesar Rp100 ribu per lembar. Dengan harga jual per lembar sebesar Rp150 ribu. Berapakah tingkat BEP dalam unitnya? Jadi, diketahui itu adalah fixed cost atau biaya tetapnya Rp40 juta. Kemudian, variable cost-nya, variable cost per unitnya itu Rp100 ribu. Dan harga jual per lembarnya Rp150 ribu. Ditanya BEP dalam unit. Jadi, saya memakai rumus BEP yaitu fixed cost per price dikurangi variable cost per unitnya. Jadi, tinggal dimasukkan saja. Fixed cost itu Rp40 juta per price-nya Rp150 ribu. Dikurangi variable cost per unitnya Rp100 ribu. Jadi, sama dengan Rp40 juta dibagi Rp50 ribu. Jadi, BEP unitnya yaitu Rp800 lembar. Jadi, perusahaan tersebut harus menjual Rp800 lembar supaya tidak untung dan tidak rugi. Oke, terima kasih, Mbak Destri. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisa memahami soalnya? Bisa, Pak. Ya, jadi ini sama seperti dua soal sebelumnya ya. Ada sebuah usaha bidang pakaian. Biaya tetapnya itu Rp40 juta. Kemudian, biaya variablenya per unit baju itu ya. Ini satuannya lembar itu adalah Rp100 ribu. Kemudian, harga jual per bajunya adalah Rp150 ribu. Dengan data itu, kemudian dicari BEP-nya. Ya, sama saja. Rumusnya itu adalah... Sebentar dulu. Oh, ini kalau Mbak Destri langsung FC per P min V ya. Jadi, ini teman-temannya bingung nih. Jadi, nanti Mbak Destri diperbaiki PPT-nya mulailah dari TR sama dengan TC ya. Oh, baik Pak. Saya kira boleh menggunakan rumus yang ini? Soalnya dibutuh kayak gini, Pak. Boleh sih. Tapi kan nanti teman-temannya bingung. Itu dapet FC itu dari mana? Kemudian, kenapa bisa P minus V? Nah, itu teman-temannya nanti bingung. Jadi, mulai aja deh dari TR sama dengan TC ya. Jadi, TR-nya sama dengan apa rumusnya? Fungsi TR-nya sama dengan P dikali Q. Berarti Rp150 ribu Q. Kan gitu ya. Sama dengan TC. TC-nya apa? Bagaimana persamaan ya? FC tambah FVC. Oke, Rp40 juta ditambah Rp100 ribu Q. Kan gitu? Ya kan? Kemudian, yaudah Rp150 ribu Q dikurang Rp100 ribu Q. Itu dapetnya berapa? Rp150 dikurang Rp100 ribu berarti Rp50 ribu Q ya. Sama dengan Rp40 juta. Kemudian Q-nya gimana cara nyarinya? Ya, Rp40 juta dibagi Rp100. Sorry, Rp40 juta dibagi Rp50 ribu. Berarti Q-nya dapet Rp800 baju. Berarti Rp800 baju itu artinya kalau Jenny mau berada pada kondisi tidak untung, tidak rugi, maka dia harus menjual sebanyak Rp800 baju gitu. Ya, FC per P min V itu ya sama aja dengan TR min TC ya. Jadi, nggak usah bingung. Jadi, nanti Madisri coba perbaiki di bagian FC per P min V itu dengan TR min TC ya diganti ya. Baik, Pak. Oke, soal yang lain ada lagi? Sebentar. Nah, ini agak panjang nih soalnya. Silakan bisa dijelaskan, Madisri. Yang kedua yaitu contoh soal dan pembahasan tentang perubahan asumsi dalam analisis BEP. Soalnya yaitu perusahaan Jenny memproduksi sebuah produk dengan biaya tetap sebesar Rp200 juta dan biaya variable per unitnya sebesar Rp40 ribu. Perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga per unit sebesar Rp60 ribu. Karena banyaknya permintaan konsumen akan barang tersebut, maka perusahaan tersebut menambah kapasitas produksi sehingga biaya variable per unitnya menjadi Rp50 ribu. Hitunglah BEP dalam unit sebelum dan sesudah perubahan kapasitas produksi. Oke, teman-teman yang lain paham soalnya? Padahal ini soal yang mau saya keluarkan saat ujian ya, tapi Madisri udah gini dia, udah ditulis soalnya. Jadi ini soal yang rencana akan saya masukkan di ujian ya. Jadi ini kan soalnya lebih susah dari yang tadi ya. Jadi ada dua kondisi. Jadi ada kondisi yang, sebentar, itu kan ada kalimat pertama coba dilihat ya. Perusahaan jenis sampai Rp60 ribu itu adalah kondisi yang pertama. Kemudian perusahaan itu melakukan beberapa perubahan variable, baik harga dan seterusnya karena ada banyaknya permintaan konsumen. Teman-teman yang lain paham nggak maksud soal ini apa? Paham kan ya maksud soalnya ya? Paham Pak. Jadi ada kondisi pertama di perusahaan itu, dia punya harga sudah tertentu, ada biaya variable tertentu, dan ada biaya tetapnya tertentu gitu ya. Jadi dia udah ada kondisi pertama. Kemudian karena ada permintaan konsumen, artinya permintaan terhadap barang itu semakin besar, maka perusahaan itu memasuki kondisi yang kedua. Apa yang berbeda antara kondisi pertama perusahaan itu dengan kondisi yang kedua di perusahaannya, dilihat dari soalnya? Apa yang berbeda? Biaya variable. Biaya variable-nya diganti ya. Itu kalau awalnya kan jadi 40 ribu, di soal kedua itu diganti jadi 50 ribu, sedangkan harga dan biaya tetapnya itu tetap, tidak berubah. Nah, coba lihat di bagian pembahasan ya. Diketahui, itu kan ada sebelum perubahan sama setelah perubahan ya. Sebelum perubahan itu adalah kondisi pertama, jadi fixed cost-nya itu adalah 200 juta, variable cost-nya itu adalah 40 ribu, price-nya itu adalah 60 ribu. Jadi sebelum perubahan itu adalah kondisi yang pertama. Kemudian setelah perubahan itu adalah kondisi yang kedua ya. Fixed cost-nya itu adalah 200 juta, variable cost-nya itu adalah 50 ribu, dan price-nya adalah 60 ribu. Perhatikan yang berubah hanya variable cost-nya saja, sedangkan fixed cost dan price-nya tetap. Pertanyaannya adalah berapakah BIP sebelum perubahan dan setelah perubahan? Madisri, mau dijawab sekarang atau nanti saat ujian saja? Boleh saja Pak, mau dilanjutkan. Oke, nah maksud saya agar soal saya atau ujiannya itu terlihat susah, nanti PPT-nya ini dikirimkan ke teman-temannya ya, tapi nggak usah dijelaskan, biarkan teman-teman yang lain memahami. Jelas Madisri? Berarti pembahasannya jangan diisi gitu Pak? Nggak usah diisi saja, nanti biarkan teman-teman yang memahami. Oh ya baik Pak. Oke, jadi yang diganti hanya di soal yang pertama saja ya. Iya Pak. Oke, untuk teman-teman kelas 1H saya sudah berikan nih, satu contoh soal yang nanti keluar saat ujian yang terkait BIP, yang soalnya Madisri ini, tolong dipahami dan nanti dijawab benar saat ujian ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini soal yang udah levelnya di atas yang tadi ya. Jadi ini yang soal akan saya keluarkan. Jadi soalnya sudah tahu, mungkin nanti angkanya juga berubah, jadi silakan teman-teman pahami soalnya Madisri ini bisa dikerjakan bersama-sama atau dikerjakan sendiri juga, dan nanti bisa dijawab saat ujian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Jadi soal ini nggak akan kita bahas ya, jadi silakan dipahami sendiri. Caranya sama persis dengan dua soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Sama persis, yang berbeda hanya ada dua kondisi. Ada kondisi yang sebelum perubahan alias kondisi satu, dan ada kondisi setelah perubahan. Itu aja bedanya, sisanya sama persis. Oke, jelas ya? Pak, mau bertanya? Oke, apa, Madisri? Kalau misalnya ada soal kuantitas gitu, boleh nggak pakai rumus FC per P kurang F tuh kalau biar cepat gitu loh, Pak? Maksudnya pakai rumus FC min P per V gitu? Iya, kalau misalnya bisa digunakan gitu. Iya, kalau Madisri paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang lain kan dari awal kita udah pakai TR min TC ya. Jadi ya pakai aja lah TR min TC gitu. Baik, Pak. Ya, kan sebenarnya juga sama. FC per P min V tuh kan juga datangnya dari TR min TC kan? Oke. Oke, jadi ini salah satu contoh soal BEP yang akan keluar satu jian. Jadi menghitung BEP sebelum ada perubahan dan setelah ada perubahan. Caranya sama persis hanya ada dua kondisi yang berbeda itu aja. Gimana? Teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak, berarti ini ada dua jawaban ya, Pak? Iya, ada dua jawaban. Satu BEP yang sebelum perubahan, yang kondisi pertama, sama BEP yang sesudah perubahan. Udah itu aja. Sisanya, caranya sama persis. Seperti yang di soal Lydia sama di soal Dea tadi. Oke. Nah, silakan dulu dibaca soalnya. Silakan di, apa namanya, di jawab kalau mau. Atau kalau yang mau menjawab itu minggu depan, silakan dipresentasikan soal ini jawabannya minggu depan. Tapi selain Madisri yang mempresentasikan. Atau selain Lydia, atau selain Dea, atau selain Evie yang pernah presentasi. Yang cowok deh, yang cowok ya. Biar adil ya, yang cowok pernah presentasi ya. Silakan Madisri tunjuk yang cowok yang akan menjawab soal ini minggu depan dan di awal kuliah dia akan dipresentasikan jawabannya. Siapa Madisri? Siapa yang ditunjuk? Sebentar, Pak. Ya, ini hanya beberapa aja cowoknya. Ditunjuk aja. Jadi yang ditunjuk, teman cowoknya harus menjawab soal ini. Kemudian akan mempresentasikan jawabannya di awal kuliah minggu depan ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru. Silakan, siapa? Madisri? Ya, Ketut Suryawan itu aja dah, Pak. Ketut Suryawan. Sebentar, ada nggak Ketut Suryawan? Ketut Suryawan ada nggak ya? Saya, Pak. Oke, Ketut Suryawan ya. Jadi, silakan dibaca soalnya Madisri. Kemudian dijawab, dibuatkan PPT yang sederhana aja. Dijawab. Ketut Suryawan akan presentasikan jawabannya di awal kuliah minggu depan ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jangan lupa sambil menghancurkan turet atau sambil kuburang, ya dikerjakanlah soalnya gitu. Jangan hanya itu aja, hancurkan turet aja. Atau cari buff gitu ya. Jadi, dicari juga jawabannya gitu ya. Jadi, Ketut Suryawan akan menjawab pertanyaan ini minggu depan. Oke. Siap. Oke, terima kasih Madisri ya atas presentasinya. Jadi, cukup lah soalnya ya. Udah banyak banget kita bahas soalnya. Ada dua tipe soal sebenarnya. Pertama itu adalah tipe soal dari Dea sama Lydia dan tipe yang pertama dari Madisri. Kemudian tipe kedua yang ini, yang ada sebelum perubahan dan ada yang sesudah perubahan. Silahkan Madisri bisa ditutup presentasinya. Baik, baik Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi, udah banyaklah contoh soal dari analisis pulang pokok yang akan kita juga keluarkan saat ujian. Jadi, soalnya nggak jauh-jauh dari yang udah kita bahas ya. Mungkin nanti akan diganti angkanya atau ditambah beberapa penjelasan yang baru nanti di soalnya gitu. Oke, terima kasih ya buat Dea, Lydia, sama Madisri yang udah presentasi. Dan, Ketut Suryawan ya yang sudah menjadi korban untuk mempresentasikan jawabannya minggu depan. Jadi, di awal kuliah minggu depan, Ketut Suryawan akan mempresentasikan jawaban dari soal Madisri tadi. Jadi, untuk Dea, Lydia, sama Madisri kirim PPT yang sudah diperbaiki ke grup kelas ya. Agar semua teman-temannya bisa membaca. Oke. Oke, minggu depan kita akan masuk ke materi terakhir ya. Karena ternyata akhir tahun sudah dekat dan memasukkan nilai semester ini juga sudah dekat. Sehingga, mohon maaf, beberapa materi nggak akan kita bahas. Jadi, saya akan ambil yang penting-penting saja ya. Minggu depan kita akan membahas elastisitas. Oke. Elastisitas barang ya. Kita akan bahas itu minggu depan. Ada yang pernah mendengar elastisitas? Ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Evi, Dea, yang lain ada yang pernah mendengar elastisitas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Berarti kalau tidak, berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Cari di Google. Ya, push rank ya. Push rank, cari buff, hancurkan turret gitu ya. Ya, kalau nggak tahu elastisitas berarti ya, Suriawan benar tadi ya. Cari materinya di internet. Apa itu elastisitas? Silahkan dicari. Oke. Dan kalau ada yang mau presentasi minggu depan, sampaikan di grup kelas maksimal hari, Rabu, sore, siapa yang mau presentasi minggu depan ya. Jadi materi terakhir kita adalah elastisitas. Sehingga nanti ujiannya itu materinya ada tiga ya. Kesimpan pasar dua jenis barang, kemudian analisis pulang pokok, dan juga elastisitas barang. Jadi hanya tiga itu aja. Tiga itu aja udah remedi kan, apalagi lebih gitu. Oke. Kalau ada yang mau presentasi minggu depan, silakan. Tapi kalau nggak ada, mungkin Evi ya. Evi gimana? Ada materi terkait elastisitas? Baik, Pak. Saya akan usahakan cari. Luar biasa ya, Evi ini semangat belajarnya itu. Aduh, hebat sekali ya. Mungkin karena Evi jomblo ya. Mungkin kalau nanti Evi udah pacar, punya pacar gitu mungkin. Bercanda, Evi. Nanti Evi, kalau teman-teman yang nggak ada presentasi, nanti tolong Evi yang... Ini ya, Evi yang jelaskan ya. Baik, Pak. Dan kalau presentasi minggu depan bagus, Evi nanti tidak perlu ikut ujian. Tidak perlu ikut ujian akhir semester ya. Oke, Evi ya. Baik, Pak. Oke, jadi itu janji saya ke Evi, kalau teman-teman yang nggak ada sama sekali presentasi nih, kemudian digantikan oleh Evi yang presentasi. Dan jika saya menilai bahwa presentasinya Evi itu sangat bagus, sangat lengkap, maka Evi tidak akan ikut ujian akhir semester. Jadi nilainya dia digantikan dengan nilai presentasi yang dia udah ambil minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, tadi materi ujiannya apa aja, Pak? Nanti saya ulangi, Lydia. Minggu depan akan saya ulangi lagi. Oke, jadi minggu depan kita bahas satu materi lagi. Nanti akan saya berikan materi apa yang akan kita ujikan nanti di akhir semester ya. Oke, kalau nanti minggu depan nggak ada sama sekali yang mau, nanti Evi yang menjelaskan kalau presentasinya Evi bagus, maka Evi tidak perlu ikut ujian akhir semester. Yang lainnya ya tetap ikut. Oke, kalau tidak ada, sebentar saya tutup dulu rekamannya ya. Semoga semua sehat ya. Jadi kita ketemu... Terima kasih telah menonton!